Intro Entrepreneurship adalah spirit yang sangat dekat dengan keluarga saya. Ayah saya memulai usaha pada saat beliau menunggu 17 tahun. Beliau mengambil alih kesalahan tanpa permalaman hanya dengan penuh tekanan yang kuat dan semangat patah menjelang. Ada tiga pesan yang beliau sampaikan kepada kami sebagai anaknya. Untuk menjadi entrepreneur yang sukses, kita harus memiliki passion terhadap segala sesuatu yang kita kerjakan. Janganlah ragu di pertanyaan dan belajar dari kedagangan. Karena dari kedagangan lah, kita belajar untuk tidak memulanginya. Kita tidak boleh menyerah sewaktu kita jatuh. Kita harus mempunyai drive dan kita harus mencari solusi untuk permasalahan yang kita hadapi. Bisnis apapun yang kita kerjakan harus berdasarkan tata nilai yang kita hormati. Salah satu nilai yang menuntun ayah saya sebagai entrepreneur adalah three C's. Good for the community, good for the country, and only then will it be good for the company. Bagi Tanoto Foundation, yang penting dalam entrepreneurship adalah bagaimana memberdayakan manusia dengan pengetahuan, pengalaman, dan pendidikan yang tepat agar dapat berhasil menghadapi berbagai tantangan bisnis. Sebetulnya entrepreneurship itu apa? Entrepreneurship bukanlah satu teori yang bisa kita pelajari. Kalau kita belajar entrepreneurship, tetapi hati kita tidak mau, maka kita tidak akan berhasil. Apapun yang kita pegang. Entrepreneur yang selalu membuat sesuatu yang baru, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Leadership apapun perannya, apapun tugasnya, dia adalah beda. Dia tidak mau statis, dia tidak mau berhenti, dia mau berubah terus. Tidak seperti yang kemarin, tidak seperti yang sekarang. Tapi aku mau berubah yang lebih baik daripada yang sudah saya lakukan. Mindset itu harus juga bisa melahirkan attitude yang ingin terus berubah. Banyak orang berpikir bagus, tapi sudah membatasi sendiri kemungkinannya. Tanpa melakukannya, banyak sekali sekarang para ahli-ahli yang lulus dari Universitas Pendidikan Tinggi ternyata menganggur. Yang tidak sekolah, tapi dengan keterampilan-keterampilan, pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh orang tuanya bisa maju dan dia bisa berhasil dengan baik. Kelebihan Extraordinary Entrepreneurship Mindset adalah pola pikir yang terbuka dan berubah untuk perbaikan, memiliki tekad dan keyakinan kuat dalam mengejar keunggulan dan tidak pernah sepuas dengan status quo. Maka kalau menurut apa ini filosofi dari Albert Einstein, semua orang di dunia mempunyai ide yang terbaik, tapi mereka tidak melakukan apa-apa tentang itu. Tapi orang yang berhasil, mereka berharap, mereka berhasil karena mereka melakukan untuk mengerti apa yang mereka merasa, apa yang mereka berpikir. Semuanya tidak mungkin. As long as you do your best and build hard to achieve it and make action. Kendara adalah kesempatan untuk dianalisa, mencari solusi untuk kesempatan yang baik, menyatukan kekuatan untuk fokus pada tujuan yang sedang dipertuni. Jadi kalau yang sedang dipertuni, jangan memikirkan produk lain. Kita mempunyai apa yang harus kita sampai dulu. Entrepreneurship tidak hanya untuk bisnis, tapi entrepreneurship just dimiliki oleh siapa saja. Saya tidak percaya kalau itu orang yang sukses itu kadang-kadang ngiri ya, wah dia itu sukses. Karena dia itu untung dia wahyu, ada orang untung ada wahyu, orang untung ada pulungnya, atau karena dia lahirnya the golden dragon, apa-apa ya gitu. Tapi karena apa? Di belakangnya adalah kerja keras. Kerja keras tanpa kenal lelah, tanpa bisa menyerah. Kemudian juga dia sangat konsisten, kita sudah tahu tadi ya. Jadi chasing power-nya kan kurang. Ditingkan pada hal-hal yang mereka butuh. Kira-kira harus ngapain yang terbenar muda. Terbenar muda itu harus produktif.